disini saya cuman berbagi saja dan ternyata alhamdulillah biarpun memakai sekam mentah ya alhasil teman teman bisa disaksikan ya ini sangat tumbuh subur jadi miana ini saya kombinasikan teman teman dan ini sudah lain jenisnya bisa disaksikan saya sambungkan 15 hari yang lalu teman teman sangat ekstrim sekali dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi seperti biasa di channelnya Muhammad Ajin oke teman teman sebelum lanjut seperti biasa kami mohon dukungannya kepada teman teman atau sahabat dimanapun berada dengan cara di like komen share dan di subscribe dan jangan lupa juga teman teman ya dinyalakan icon tombol notifikasinya agar dimana waktu kami membagikan video teman teman tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami oke ya teman teman kita langsung saja ya dan disini saya akan tunjukkan media tanam ya media tanam dan sambung sambung pucuk atau sambung sisipnya dengan cara ekstrim ya oke kita langsung saja dan disini teman teman ada kladi tikus ya kladi tikus ini disini saya cuma berbagi saja dan ternyata alhasil teman 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 alhamdulillah biarpun memakai sekam mentah ya ini cuma sekam mentah bisa disaksikan seperti ini teman teman ini ya ini cuma sekam mentah dicampur pasir atau tanah ya pasir silahkan tanah juga silahkan tidak apa apa ya teman teman ini sudah sangat tumbuh subur dan mohon maaf banget teman teman ya cara bikinnya mungkin belum saya tunjukkan ya cara bikin medianya ini cuma saya lihatkan penghasilnya saja dan ini teman teman ini hasil berburu keladi tikus ini hasil berburunya kang cek dan dulu ini keladi tikus ini sakit teman teman ya sakit ini ditaruh di kebun dan saya cek ternyata bawahnya busuk teman teman bawahnya ini busuk ya bawahnya ini busuk karena mungkin terlalu kurang tahu juga teman teman ya dan saya selamatkan saya eksekusi saya bawa ke rumah dan langsung saya potong yang busuknya itu ya dan saya langsung tanam di media seperti ini ya hal hasil teman teman bisa disaksikan ya ini sangat tumbuh subur ini hanya memakai media sekam mentah teman teman tidak sekam bakar lebih bagus lagi memang betul sekamnya itu dibakar dulu atau memakai seperti media kotoran hewan gitu ya seperti kotoran kambing atau ayam itu lebih bagus lagi teman teman ya nah ini mohon maaf saya cuma berbagi ilmu sedikit gitu ya jadi gak usah khawatir biarpun memakai memakai sekam mentah juga alhamdulillah tumbuh subur teman teman ya cuman memang mungkin dari peranakannya beda ya teman teman ini belum saya cek ini belum waktunya belum ada anakannya teman teman jadi mungkin kalau pengen anakannya subur atau banyak ini harus ditanam di tanah teman teman ya dilangsung di tanah seperti itu dan nanti kalau sudah besar akan saya tanam langsung di tanah ini masih saya perawat masih dalam perawatan dulu teman teman ya nah ini alhamdulillah dan disini ada ini teman teman ada begonia ya hasil berburu di mana lupa nih saya direndengkan saja disini ya oke dan disini ada keladi juga teman teman ini hasil berburu juga ya ini saya lupa lagi kalau gak salah nih keladi tikus juga atau bukan ya ini saya kasih pot di di bekas ini teman teman di bekas apa nih permen ya ini mungkin kekecilan ya jadi tapi alhasil seperti ini teman teman buktinya ya ini cuman memakai media ini juga sama seperti yang ini cuman memakai media cuman memakai media sekamentah kalau yang ini kan besar ya dari bekas kleng chat itu dan yang ini terlalu kecil tapi insyaallah akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar lagi teman teman ya karena ini kasihan juga terlalu kecil dan akarnya sudah nongol teman teman ya alhamdulillah yang sabar ya nanti saya pindahkan kamu ke pot besar nah ini teman teman bisa disaksikan ya bisa dicontoh juga sama teman teman atau sahabat dimanapun berada gak usah khawatir biarpun memakai sekamentah tapi memang jangan dadakan teman teman ya harus yang sudah lapuk cuman dikasih pasir nah bisa disaksikan pasir sama tanah sedikit tuh ya pasir ini teman teman tapi hasilnya memang ya terbukti ya sangat tumbuh subur dan disini apa yang saya katakan tadi teman teman saya akan katakan saya katakan tadi ada penyambungan miyana ekstrim ya dan ini nah seperti ini teman teman ya jadi miyana ini saya kombinasikan teman teman dan ini sudah lain jenisnya bisa disaksikan yang ini jenisnya warna daunnya hijau cerah dan putih teman teman ya kalau yang ini kan udah terlihat juga warna platnya ada kemerah merahan merah jambu ya teman teman tapi mudah mudahan ini berhasil ini sudah sekitar 15 hari teman teman saya sambungkan 15 hari yang lalu teman teman saya sambungkan ekstrim ya sangat ekstrim sekali dan ini malah tumbuh akar disini teman teman saya kurang tahu juga apakah dia hidupnya dari aliran jat ini ya kesini atau mungkin dari akar tapi kalau dari akar kayaknya gak mungkin ya ini tapi alhamdulillah sudah 15 dalam 10 hari saya potong dari hari pertama saya sambungkan disini baru saya baru saya potong baru saya potong 10 hari dan ini sudah 15 hari seperti ini perkembangannya ya alhamdulillah kayaknya ini tidak gagal teman teman ya nah seperti itu bisa disaksikan oke dan ini tumbuh lagi disini teman teman ya mudah mudahan saja nanti insyaallah berapa hari lagi ini ya gak tahu 10 hari gak tahu 5 hari nanti saya buka kita lihat nanti teman teman ya alhasil nanti gimana ya hasilnya nanti gimana gitu oke di video kali ini saya berbagi ilmu teman teman ya berbagi ilmu masalah menanam kalau di tikus atau media gitu ya media media ini media tanam dari sekam mentah ya jadi bakar pun alhamdulillah alhasil seperti ini oke nah itu dan di belakangnya teman teman ini saya punya tanaman hias ini ceker ya kalau dibilang ceker ayam ini mah cuma dikasih tanah saja teman teman gak dikasih apa apa ya cuma tanah asli ini bukan tanaman hias ini cuma jahe dan ini singonium hasil berburu saya cuma pakai media tanah doang teman teman nah seperti itu ya tapi ini alhasil tumbuh subur teman teman ya alhamdulillah kalau kata saya mah ini masalah ngatau teman teman jadi waw itu cakep mohon maaf ya mungkin ada yang bertanya-tanya waw itu apa kang waw itu kalau menurut saya itu cakep cantik gitu ya mungkin kalau tanaman hias cewek cantik kalau tanaman hias cowo itu ganteng teman teman ya dan ini ada filonya ya dan ini saya perbanyak juga disini teman teman kalau ini saya cuman pakai tanah aja ya saya tancepkan disini ya pakai tanah tapi ini miananya sangat tumbuh subur teman teman alhamdulillah nah seperti itu ya oke bisa disaksikan dari jauh kalau dari jauh kelihatannya sangat luar biasa teman teman ya ini sangat tumbuh subur ya alhamdulillah ya teman teman oke teman teman mungkin sekian dulu ya video kali ini tunggu video-video tunggu video-video kami berikutnya semoga video ini bermanfaat salam sukses selalu dimanapun teman teman atau sahabat berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati